Halo pemirsa AO Movie, satu film berjudul Dilhai Tumhara yang rilis 2002, berkisah tentang wanita yang merawat anak hasil perselingkuhan suaminya. Yang membuat sepanjang hidupnya sulit melupakan masa lalu yang menyakitkan. Namun ketika dewasa anak tersebut sangat menyayanginya. Untuk selengkapnya kita simak cekidot. Film dimulai dari keluarga bahagia bernama Sekar dengan istrinya bernama Sarita. Di sela sarapan anaknya yang bernama Nimi mengajak Sekar untuk liburan namun dia menolak. Saat Nimi dengan Sarita liburan tanpa sengaja melihat Sekar dengan seorang wanita dan anak perempuan. Setelah itu Renu yang merupakan istri kedua Sekar selalu menyuruhnya untuk jujur pada Sarita. Ketika Sekar menegaskan pada Renu kalau Sarita harus menerima kenyataan tiba-tiba terjadi kecelakaan. Kemudian Sarita yang datang ke rumah sakit mendapati Renu yang telah meninggal. Sebelum meninggal Sekar mengatakan ayah Sarita banyak berjasa sehingga dia tak bisa menolak menikahinya. Di sisi lain Sekar tak bisa melupakan Renu yang akhirnya dia juga nikahi. Di akhir hidupnya Sekar meminta Sarita untuk menerima putrinya bernama Salu yang tak punya siapa-siapa. Setelah dewasa nampak Salu memeluk Nimi yang merupakan kakak satu ayah. Saat mereka menemui Sarita Salu mendapat teguran atas sikapnya namun dia justru merasa kesal. Ketika akan pergi Salu mengatakan bahwa tidak ada hal yang disukai oleh Sarita pada dirinya. Kemudian Salu yang bersedih dihampiri Samir seorang ventrilokuisme dengan boneka bernama Ranggila. Di setelah itu Samir berniat mengutarakan cintanya namun melihat Salu bersedih membuatnya ragu. Lalu Samir meminta Salu untuk datang di sebuah acara yang dia ikuti. Di sisi lain Sarita yang merupakan seorang wali kota menggelar rapat mendadak di rumahnya. Sarita menyampaikan Hana Industri membeli apel dari petani dengan harga murah yang membuat petani protes. Ria bernama Mital yang merupakan lawan politik Sarita justru menyudutkannya yang sedang cari jalan keluar. Di setelah itu Mital justru kampanye jika dia menjadi wali kota maka semua masalah akan hilang. Salu yang menyadari itu memberikan makanan pada Mital dengan memasukkan cabai yang membuatnya terbakar. Setelah itu Mital memarahi Sarita yang menganggapnya menyuruh melakukan hal tersebut. Di saat akan pergi Mital mengancam Sarita yang akan menanggung akibatnya. Lalu Sarita memarahi Salu atas perbuatannya dengan kata-kata yang menyakitkan. Nimi yang mengetahuinya menghampiri Salu yang sedang bersedih. Di depan kakaknya Salu mengatakan tak seharusnya mama mengeluarkan kata-kata buruk padanya. Lantas Salu menunjukkan foto-foto pada Nimi di mana dia diperlakukan berbeda oleh Sarita. Lalu Salu menegaskan tak pernah mendapat cinta dari Sarita yang berbeda dengan Nimi. Hingga akhirnya mereka justru bertengkar karena hal tersebut. Beberapa saat kemudian Salu yang akan pergi menghadiri acara Samir menyadari tak mempunyai uang. Nimi yang sangat menyayangi Salu melemparkan dompet padanya. Hingga akhirnya mereka kembali akur dengan Salu yang meminta maaf pada Nimi. Setelah pertunjukan selesai Samir dihampiri oleh turis Jepang yang ingin mengajaknya ke negaranya. Ketika Samir menolak Salu memujuknya hingga akhirnya dia menerimanya. Suatu hari Salu datang ke Hana Industri untuk melamar kerja yang kebetulan sedang ada demo. Nampak dua manajer kakak beradik bernama Rok Chan dan Ho Chan yang diberitahu Salu ingin menemui mereka. Ketika Salu menemui mereka diperlakukan istimewa karena menganggapnya sebagai petugas pemeriksa makanan. Rok Chan yang salah paham tiba-tiba memberinya uang dan Salu langsung menerimanya. Di setelah itu Kho Chan mendapat telpon bahwa pemeriksa makanan tidak bisa datang. Menyadari Salu datang untuk melamar kerja Kho Chan kembali mengambil uang dari tangannya. Lalu Rok Chan dan Kho Chan menemui para pendemo dan berjanji akan memikirkan kesejahteraan mereka. Ketika mereka kembali ke ruang kerja membicarakan rencana jahat dengan mital untuk menghancurkan Hana Industri. Dan tiba-tiba menyadari Salu masih di ruangan tersebut yang membuat mereka khawatir terbongkar. Salu yang mengaku mendengar semua membuat mereka semakin khawatir. Di setelah itu Salu juga mengaku orang dekat Tuan Hana dan bercerita tentang kedekatannya. Hingga akhirnya mereka menerima Salu untuk bekerja dengan gaji yang besar. Di sisi lain nampak Dev dengan kedua asistennya menemui ayahnya bernama Hana. Kedatangan Dev dengan Narayan dan Murti meminta ayahnya menutup pabrik di mana Salu bekerja yang terus merugi. Hana yang menolak dengan menjelaskan dalam bisnis tak cuma untung rugi namun untuk kesejahteraan orang lain. Hingga akhirnya Dev memutuskan melihat langsung pabrik tersebut untuk mengetahui yang sebenarnya. Tibalah Dev di lokasi pabrik namun dia yang baru turun dari bis merasa kebingungan. Lalu Dev bertanya dengan Salu yang kebetulan di tempat tersebut. Lantas Salu yang jahil mengerjainya untuk sampai ke Hana Industri Dev harus melewati bukit. Benar saja Dev yang melewati bukit harus merasakan jatuh bangun karena ulah Salu. Di sisi lain Salu dan Nimi tertawa membayangkan apa yang dialami oleh Dev. Pagi harinya Dev turun dari truk yang ditumpangi dan terkejut menyadari sampai di tempat yang sama. Setelah itu Dev menyamar sebagai Anan untuk melamar pekerjaan sebagai sopir menemui Rok Chan dan Ko Chan. Anan yang membawa surat dari Hana memaksa Rok Chan dan Ko Chan menerimanya untuk bekerja. Lalu Anan yang akan mulai bekerja tanpa sengaja bertemu kembali dengan Salu. Anan yang kesal berusaha melampiaskan pada Salu hingga membuat kekacauan di kantor. Hingga akhirnya Narayan menghentikan Anan yang terus berusaha mengejar Salu. Di sisi lain Salu bercerita pada Nimi lewat telpon tentang Anan yang menurutnya seorang sopir sombong. Di sela Nimi yang mendengar ceritanya dia harus menutup telpon karena kesibukannya. Nampak Narayan memberi informasi pada Dev tentang kondisi pabrik yang memprihatinkan. Yang membuat Dev dan Narayan sepakat untuk segera menutup pabrik tersebut. Dan tiba-tiba Salu datang menyuruh Anan menyiapkan mobil untuk mengantarnya ke tempat Nimi. Ketika Anan mengantarnya dengan ngebut yang membuat Salu merasa ketakutan. Lalu di tempat Nimi bekerja Salu dengan galak menyuruh Anan untuk membantu pekerjaan. Di saat itu tanpa sengaja Anan membuat Nimi terjatuh dari tangga. Pertama kalinya bertemu Anan Nimi terlihat terpesona dengan ketampanannya. Pada saat Nimi berkenalan Salu menegaskan bahwa dia adalah sopir yang diceritakan. Di sela Narayan mengecek kondisi pabrik nampak metal dan Rob Chan mengawasinya. Kemudian nampak pendemo yang melempari mobil Sarita yang datang ke kantor. Di rapat terbuka Sarita menegaskan pasti menemukan solusi untuk para petani apel yang merugi. Lagi-lagi metal menyudutkan Sarita yang sebenarnya dia yang membuat petani merugi. Hingga akhirnya Sarita meminta waktu 24 jam untuk menyampaikan usulan mereka pada Tuan Hana. Pada malam hari Sarita yang akan pergi menemui Tuan Hana tiba-tiba jatuh pingsan karena lelah. Hingga akhirnya selalu memutuskan pergi menemui Tuan Hana dengan memaksa Anan mengantarnya. Anan yang mengetahui tujuannya untuk bertemu ayahnya mendadak menghentikan mobilnya. Menyadari Anan menolak mengantarnya selalu dengan percaya diri akan menyetir sendiri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! 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 senat perusahaan. Rahasianya yang telah terbongkar membuat Kocan mengaku semua adalah perbuatannya. Dan Rokchan berpura-pura tak mengerti apa yang dilakukan oleh adiknya. Keesokan harinya Veru yang melihat Dev akan menabraknya namun Rokchan tak setuju. Ketika Veru nekat akan menabraknya tiba-tiba Nimi datang menyelamatkan Dev. Yang membuat Nimi terluka pada kakinya dan jatuh pingsan. Dalam perawatan di rumah sakit Dev selalu menemani Nimi namun disalah artikan olehnya. Kemudian saat di kantor Dev memberitahu selalu mengirim hadiah ke rumah untuknya. Di sisi lain Nimi yang melihat hadiah dari Dev mengira hadiah tersebut untuknya. Lalu selalu yang melihat hadiahnya juga nampak bahagia bersama dengan Nimi. Setelah itu selalu baru menyadari kalau Nimi mencintai Dev. Disalah mendengar cerita Nimi tentang perhatian Dev padanya selalu menahan air mata. Di hadapan Nimi selalu berpura-pura ikut bahagia dengan menahan sesak di dada. Sarita yang melihat hadiah dari Dev mengira hadiah tersebut untuk Nimi. Lalu Sarita mengatakan akan menemui Hana membicarakan pernikahan Dev dan Nimi. Di sisi lain selalu berusaha menghindar dari Dev namun dia selalu mengejarnya. Ketika di dalam lift Dev mengutarakan betapa berartinya selalu untuknya. Namun selalu hanya diam dan langsung pergi dari hadapannya. Kemudian Sarita yang menemui Hana nampak gugup tetapi Hana mengerti maksud tujuannya. Mendengar yang akan dinikahkan adalah Dev dengan Nimi membuatnya terkejut. Hana yang merasa tak enak dengan Sarita tak bisa menolaknya. Ketika akan pulang Sarita melihat Dev yang mengejar Salu. Sarita yang melihat mereka membuatnya merasa marah pada Salu. Tanpa menjelaskan apa sebenarnya yang terjadi Salu berlari pergi meninggalkan Dev. Ketika di rumah Sarita mulai teringat dengan masa lalunya yang menyakitkan. Sarita merasa Salu yang merupakan anak Renu akan menghancurkan hidupnya. Ketika Nimi menghampirinya Sarita memberitahunya bahwa Salu adalah adik tirinya. Di saat Salu menghampiri mereka merasa ada yang disembunyikan dan meminta untuk diberitahu. Lalu Sarita dengan marah memberitahunya bahwa Salu bukan anaknya. Salu yang mendengar cerita Sarita membuatnya tak bisa membendung air matanya. Di setelah itu Nimi menguatkan Salu dan mengatakan bahwa mereka tetap kakak dan adik. Di saat Nimi mengajak pergi Salu Sarita menanyakan kedekatannya dengan Dev. Nimi yang merasa tak kuat memilih pergi meninggalkan mereka. Lalu Sarita menanyakan kenapa Salu melakukan semua ini pada Nimi yang menyayanginya. Sarita menegaskan setelah pernikahan Dev dan Nimi maka Salu hidup dengan takdirnya sendiri. Kemudian Nimi menanyai Salu apakah mencintai Dev namun dia tak mengakuinya. Lalu Salu mengaku pada Nimi bahwa dia mencintai teman kecilnya yaitu Samir. Mendengar itu Nimi merasa tenang dan berjanji semua akan baik-baik saja. Pagi harinya Nimi yang bertemu Samir memberitahunya bahwa Salu mencintainya. Di setelah itu Nimi memberitahunya bahwa Salu ingin menemuinya. Di sisi lain Dev yang telah mengetahui semua berencana memberitahu tentang hubungan mereka. Tetapi Salu menolak karena tak mau menyakiti Sarita dan Nimi. Di setelah itu Salu memberitahu Dev bahwa Nimi adalah ibu tirinya. Dengan menangis Salu meminta Dev untuk mengerti keadaannya. Malam harinya nampak Samir menyiapkan cincin untuk mengajak Salu menikah. Tetapi Salu mengatakan telah berbohong pada Nimi tentang hubungan mereka. Mendengar itu seketika menghancurkan hati Samir yang mencintainya. Ketika menemui Salu Samir pura-pura dalam keadaan baik tanpa ada kesedihan. Lalu Samir memakaikan cincin yang dia siapkan hanya sebagai sahabat. Nampak Narayan dan Murti terheran mengetahui Dev akan menikahi Nimi yang tahu cintanya untuk Salu. Dev menjelaskan dia lakukan karena rasa cintanya pada Salu. Di setelah persiapan acara pertunangan Dev dan Nimi nampak Mital datang ke rumah Sarita. Ketika Mital menyinggung nama Renu Sarita langsung mengajaknya bicara secara pribadi. Di saat Mital berbicara tentang status Salu yang bukan anak Sarita dari luar Salu mendengarkan. Mital mengancam akan memberi tahu Hana dan pernikahan anaknya akan batal. Mendengar itu Sarita menegaskan tak akan mundur dari jabatannya. Kemudian Salu yang masuk tetap menganggap Sarita ibunya namun Sarita justru menolak. Lalu Salu memutuskan menemui Hana untuk meminta pernikahan tetap berjalan. Menyadari itu Sarita mencoba menghentikannya namun Salu tak peduli. Di hadapan Hana Salu mengatakan apa yang salah dengannya hingga membuat ibunya khawatir. Salu mengaku mendapat anugerah dirawat oleh Sarita walaupun dia bukan ibu kandung. Lalu Salu menanyai Hana apakah aku salah jika menjadi seorang anak tiri. Apakah juga salah jika mama mempunyai anak tiri. Dan Salu bertanya setelah mengetahui semua apakah Hana akan membatalkan pernikahan. Dengan menangis Salu berkata apakah aku begitu jahat sehingga mama dan kakakku menanggung derita. Di sisi lain Sarita yang membuntuti menyadari bahwa Salu sangat menyayanginya. Hingga akhirnya tak peduli dengan keputusan Hana Sarita ingin memeluk Salu. Di hadapan Salu Hana berkata demi anak tiri sepertimu rela kehilangan seribu anak kandung. Dengan menahan air mata Hana memeluk Salu. Ketika Salu mengatakan mungkin ayahku sepertimu membuat Hana tak bisa menahan tangisnya. Di setelah itu Hana menanyai Salu apakah pernah mencintai Dev. Namun Salu mengatakan tidak pernah mencintainya hanya Nimi yang mencintai Dev. Ketika akan pergi Salu mengucapkan terima kasihnya pada Dev. Ketika Sarita pulang ke rumah mencari Salu dengan menyebut sebagai anaknya. Kemudian Sarita memeluk Salu dan menegaskan bahwa dia adalah anaknya. Di setelah itu Sarita mengatakan bahwa Salu tak perlu mengorbankan cintanya pada Dev. Tetapi Salu menegaskan Nimi mendapatkan Dev dan aku mendapatkan ibuku tak ingin yang lain. Ketika Nimi melihat kedekatan ibunya dan selalu membuatnya menangis bahagia. Terima kasih telah mencintai. Terima kasih telah menonton. Setelah mengetahui semua dari Samir Nimi merasa diselamatkan dari sebuah kesalahan. Di setelah itu Samir berkata mencintai adalah hak semua orang walaupun tetap menjadi mimpi. Lalu Nimi mengajak Samir untuk mempersatukan cinta Salu dengan Dev. Keesokan harinya nampak peluncuran produk terbaru dari Hana Industri. Di setelah itu Nimi dan Samir membawa Salu untuk dipersatukan dengan Dev. Dan akhirnya Salu mendapat dua cinta yang sangat berarti bagi hidupnya.